Batik sudah ada di Indonesia dari abad ke-17 sejak jaman Majapahit. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu ambah dan nitik. Ambah artinya menulis. Batik pertama kali digambar di atas daun lontar. Motifnya masih didominasi bentuk binatang dan tanaman. Awalnya batik merupakan seni budaya untuk para raja. Dalam perkembangannya batik ditiru oleh masyarakat. Beragam jenis motif batik pun muncul. Seperti Kaung, Tasik, Malang, Pekalongan, Megamendung, Sekarjagat, Sidomukti Magetan, Kraton, Jepara, dan Solo. Lalu tahun 1835 muncul pabrik batik di Belanda. Setelah ada pengusaha yang membawa beberapa pembatik Jawa, batik pun kian berkembang. Awal abad ke-20 lalu muncul rintisan pabrik batik di Jerman dan Swiss. Tahun 1970-an, Dusana Modern Batik Rancangan Iwan Tirta diterima luas soal masyarakat. Hingga pada 2 Oktober 2009, batik ditetapkan UNESCO menjadi budaya tak benda warisan manusia milik Indonesia. Dan kini batik tak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi fashion penting di Indonesia. Selamat hari batik nasional! Terima kasih telah menonton!